Kabar Merpati tidak jadi pilot langsung disambut sukacita puluhan mantan karyawan PT Merpati Nusantara Airlines. Selain mengarak dirut dan jajaran direksi sebagai ungkapan kegembiraan, harapan pesangon PHK dapat segera dibayarkan kembali muncul. Suasana penuh syukur puluhan mantan karyawan PT Merpati Nusantara Airlines diluapkan dengan mengarak direktur utama dan jajarannya di kawasan jalan raya Juanda Sidoarjo. Tidak hanya itu, mereka juga mengguyur direktur utama dan direksi dengan air sebagai tanda dimulainya babak baru pasca keputusan pengadilan negeri Surabaya bahwa PT Merpati Nusantara Airlines tidak pilot. Setelah mengurus perizinan, PT Merpati Nusantara Airlines akan mengembangkan sumber daya manusianya dan siap mengudara pada 2019 mendatang. Kedepannya kita harus menseleksi dengan lebih ketat lagi karena persaingan dunia aviation berubah sama sekali. Berubah sama sekali. Tidak bisa seperti dulu. Aviation industry itu bukan padat karya. Jadi kita harus benar-benar menyesuaikan rasio man hour-nya dengan fleet yang ada. Dengan keputusan hakim ini, pihak PT Merpati Nusantara Airlines mengklaim bahwa telah menemukan investor yang siap menggelontorkan dana hingga 6,4 triliun rupiah. Riku Adiansyah, Sido Arjo